Hai Rekadik, selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra Menuliskan letak pecahan pada garis bilangan Matematika kelas 4 SD Tapi, sebelum lanjut menonton videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kita selalu mendapat informasi dari channel ini Jangan lupa juga like, komen, dan share videonya Mari sama-sama kita dukung channel ini agar selalu semangat dalam memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua Garis bilangan dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu pecahan Bilangan yang lebih besar terletak di sebelah kanan bilangan yang lebih kecil Contoh letak pecahan pada garis bilangan Selanjutnya, bagaimanakah cara menuliskan pecahan pada garis bilangan Misalnya kita menentukan pecahan 1 per 2 pada garis bilangan Langkah yang pertama, buatlah garis bilangan Angka yang kedua, buatlah angka 0 di titik paling kiri garis bilangan Kita buat titik dan angka 0 Di garis paling kiri Selanjutnya, buatlah angka 1 di titik paling kanan garis bilangan Kita buat titik dan angka 1 di paling kanan garis bilangan Selanjutnya, garis bilangan yang memuat bilangan 0 dan 1 Dibagi menjadi 2 bagian Ingat, ini adalah pecahan per 2 Kita bagi menjadi 2 bagian Sehingga setelah 0 adalah 1 per 2 Kemudian, yang paling kanan adalah 1 Dan terakhir Didapatlah letak pecahan 1 per 2 pada garis bilangan Selanjutnya, kita akan menentukan pecahan 3 per 4 pada garis bilangan Langkahnya sama seperti yang tadi Buatlah angka 0 di titik paling kiri garis bilangan Buat titik dan angka 0 Pada paling kiri garis bilangan Selanjutnya, buatlah angka 1 di titik paling kanan garis bilangan Buat titik dan angka 1 pada paling kanan garis bilangan Selanjutnya, garis bilangan yang memuat bilangan 0 dan 1 dibagi menjadi 4 bagian Jadi, diantara 0 sampai 1 kita bagi menjadi 4 bagian Sehingga diperoleh garis bilangan per 4an Setelah dibagi menjadi 4 bagian Kita buat pecahannya setelah 0, 1 per 4 2 per 4 3 per 4 Dan terakhir 1 Didapatlah letak pecahan 3 per 4 pada garis bilangan Lanjutnya, kita akan menentukan pecahan 5 per 8 pada garis bilangan Yang pertama, buatlah garis bilangan Yang kedua, buatlah angka 0 di titik paling kiri garis bilangan Selanjutnya, buatlah angka 1 di titik paling kanan garis bilangan Garis bilangan yang memuat bilangan 0 dan 1 dibagi menjadi 8 bagian Sehingga diperoleh garis bilangan per 8an Kita bagi menjadi 8 bagian Kemudian, kita berikan angka pecahan setelah 0 Yaitu 1 per 8 2 per 8 3 per 8 4 per 8 5 per 8 6 per 8 7 per 8 Dan terakhir adalah 1 Kemudian, didapatlah letak pecahan 5 per 8 pada garis bilangan Adik-adik, sekian video kita kali ini Ikuti terus video selanjutnya Rajin dan semangat selalu belajarnya ya Sampai jumpa lagi Silahkan subscribe di sini Terima kasih telah menonton